Oke, tukang rusuh balik lagi. Jadi di video sekarang, saya ingin membahas 3 jenis downscale di Android. Mana yang paling efek? Ketiga tipe downscale ini ada yang pakai command line atau sejenis kode-kode togel. Ada yang pakai game manager dan juga yang pakai aplikasi. Kebetulan aplikasi yang saya pakai sekarang adalah pixel resolution. Soalnya aplikasi ini lebih gampang dan cocok untuk pemula. Di sini Pak Wajan belum pakai trick downscale. Kalian bisa lihat di bagian grafiknya. Ini masih standar banget. Kalian bisa lihat di bagian mapnya. Gambarnya juga masih jelas banget. Udah kayak masa depan sama si dia. Dan kita bakalan coba beberapa downscale. Apakah ada yang efek atau cuma fake saja. Nah sekarang kita coba downscale yang pertama. Yaitu menggunakan command line. Nah kalian bisa jalanin kode ini. Pakai aplikasi terminal emulator. Itu pun kalau misalkan HP kalian sudah di root. Nah kalau misalkan belum di root. Kalian bisa pakai aplikasi driven. Nah downscale yang pertama itu ada dua kode ya. Kode yang satu itu rubah DPI atau dot per pixel. Atau kepadatan gambar. Nah sedangkan kode yang kedua itu rubah ukuran. Atau lebar dan tinggi layar. Nah sebenarnya kalian bisa setting kedua kode ini. Tapi ya bisa juga rubah hanya salah satu kode aja. Ya contohnya rubah di bagian DPI aja. Atau mungkin rubah di bagian resolusi aja. Nah kode pertama itu buat rubah resolusi. Nah kalian ketik aja di bagian command line nya. Kalian ketik WM. Spasi Zeiss. Spasi ukuran layar yang mau diset. Nah disaat kalian setting kode resolusi ini. Kalian harus paham nih rasio layar android yang kalian pegang. Nah ukurannya itu 16 banding 9. Atau 19 banding 5 banding 9. Atau mungkin 19 banding 6. Nah kalau misalkan setting resolusi itu gak sesuai rasio layar. Atau asal-asal ngikutin orang lah. Nah hasilnya itu bakalan ngaco. Bahkan HP kalian itu bisa berubah jadi Samsung J2 Plane. Atau layarnya kecil. Nah terus kode yang kedua itu buat rubah DPI. Nah kalian ketik aja WM. Spasi density. Spasi ukuran DPI layar yang mau diset. Ya contohnya 320 atau mungkin 400 atau mungkin 480. Nah ukuran DPI juga itu jangan asal-asalan. Kalau misalkan kalian isi pake angka 10. Eh dan lah pokoknya. HP kalian itu pasti langsung auto gaming. Setelah konsep down scale yang pertama. Menurut bang wajan pribadi ya. Emang fps yang didapat itu benar-benar OP banget. Ya bisa lancar parah sih. Tapi grafik yang ada di in game itu masih tetep pake grafik standaran. Ya cuma di bagian layar eye jadi mengecil. Yang jempolnya kena rahasia ilahi atau mungkin ada bisul nyelip. Dan agak-agak bengkak sedikit. Ya mungkin agak susah juga main gamenya. Soalnya si layar kekecilan. Soal down scale yang pertama. Dan masih warak di jaman yang serba canggih ini. Dan buat kalian yang mau reset kedua kode yang udah kalian setting tadi. Ya tinggal buka aplikasi prevent nya. Terus di command line kalian ketik wm spasi density spasi reset. Terus buat yang kode yang kedua. Kalian ketik wm spasi zai spasi reset. Kemudian tekan enter. Nanti layar yang udah kalian custom sebelumnya itu bakalan balik ke default zone. Oh iya aplikasi command line yang bang wajan pake sekarang adalah aplikasi game tuner. Dan kebetulan di versi yang sekarang itu belum bang wajan update lagi. Tinggal kalian tunggu aja update di google playstore. Oke next down scale yang kedua itu menggunakan game manager. Nah di trik yang kedua ini hape kalian itu harus mendukung game manager. Nah kalau misalkan gak mendukung ya maka trik ini gak akan berhasil. Nah cara ceknya kalau misalkan hape kita itu mendukung game manager atau enggak. Nah kalian cukup ketik aja di command line. Kalian ketik cmd game. Kemudian tekan enter. Nah kalau misalkan muncul tulisan game manager. Ya berarti hape nya itu mendukung game manager yung. Nah kalau misalkan di bawahnya itu tulisan can find service game. Ya berarti gak mendukung. Nah buat cara down scale menggunakan game manager. Ya kita bisa setting down scale nya itu per aplikasi. Atau hanya satu game aja. Dan di trik yang kedua ini cara nerapin nya emang agak sedikit ribet. Tapi bener bener ampuh jung. Nanti kodenya itu bakalan bang wajan taro di layar. Jadi kita harus bikin dua mode buat satu game. Nah format config buat down scale nya itu kayak gini jung. Nah pertama kalian ketik dulu device strip config spasi put spasi game strip overlay spasi nama paket game. Nah nama paket game ini bisa kalian cek di tentang aplikasinya. Nah kalian gulir aja ke paling bawah. Nah disini ada nama paket game yang bang wajan maksud. Nah selanjutnya kita bikin dua mode. Nah pertama kita kasih spasi dulu setelah nama paket game yang kita tulis tadi. Nah kemudian ketik mode sama dengan dua. Kemudian kasih koma. Nah ketik lagi down scale factor sama dengan 0.3. Nah 0.3 ini ukuran down scale nya ya. Jadi ukurannya itu dari 0.3 sampai ke 0.9. Nah makin tinggi angkanya maka gambarnya itu makin tinggi. Nah selanjutnya kasih titik dua. Kemudian tulis ulang kode yang barusan kalian ketik. Cuma bedanya ya di bagian mode. Itu kalian ganti dari dua ke tiga. Jadi ya kode lengkapnya adalah device strip config spasi put spasi game strip overlay spasi nama paket game spasi mode sama dengan 2 kasih koma down scale factor sama dengan 0.3 terus titik 2 mode sama dengan 3 kasih koma down scale factor sama dengan 0.3 nah kita gas enter. Sekarang bang ojan itu sudah menggunakan down scale via game manager. Nah down scale ini serupa kayak down scale yang pertama. Nah perbedaannya adalah down scale yang menggunakan game manager itu tidak merubah dpi bahkan resolusi layar. Tapi grafis gamenya itu semakin burik. Nah konsep ini karena game manager itu merubah back buffer dari game yang kita mainin. Terus kelebihan yang lainnya menggunakan down scale game manager itu bisa mengurangi beban GPU sampai ke 30% bahkan mengurangi beban sistem sampai ke 10%. Jadi ya kalau misalkan kalian mengutamakan fps tinggi, down scale game manager ini paling merekomend. Tapi ya balik lagi ke selera kalian. Terus gimana sama down scale via apk? Ya sebenarnya sih down scale via apk ini sama seperti down scale via command line. Nah perbedaannya kalau down scale via command line ya kita ketik kode sendiri secara manual dan reset sendiri. Nah sedangkan kalau via apk atau via aplikasi kita cuma isi bagian angka yang mau kita set dan tombol resetnya juga itu sudah ada. Jadi ya down scale pertama itu manual sedangkan down scale yang ketiga via apk itu otomatis. Jadi konsep dan cara kerjanya itu sama aja. Lalu terus yang mana bang yang paling ngefek ke game? Nah dari ketiga down scale yang udah bang wajan jelasin ya semuanya ngefek ke game dong. Tapi ya ada urutannya. Nah down scale terbaik yang menurut bang wajan pribadi nih ya. Nah yang pertama adalah down scale via game manager. Soalnya punya kelebihan tersendiri dan emang udah disediain oleh google khusus buat game. Terus ya kedua down scale via command line. Dan yang ketiga down scale via aplikasi. Tapi emang menurut gua down scale terbaik itu via command line soalnya paling ngefek. Yaitu si sakkarepmu.